Intro Jika bumi berputar sangat kencang setiap detiknya, mengapa kita tidak merasakannya? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bicara Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Oke? Channel Bicara kembali hadir untuk memberikan informasi-informasi menarik yang sayang banget kalau sampai kamu kelewatan Di video kali ini, channel Bicara masih akan membahas topik seputar astronomi Kalian semua pasti sudah tahu dong yang namanya rotasi bumi dan revolusi bumi Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dalam waktu 24 jam Karena rotasi inilah kita jadi mengenal siang malam hari Sementara itu, revolusi bumi adalah pergerakan bumi pada orbitnya untuk mengelilingi matahari Waktu yang dibutuhkan untuk revolusi adalah 365 hari atau setara dengan 1 tahun yang kita kenal sekarang Revolusi bumi menyebabkan adanya pergantian musim sepanjang tahun Nah, balik lagi ke pertanyaan Jika memang benar bumi berputar, kenapa kita tidak merasakannya? Kenapa kita tetap bisa beraktifitas seperti biasa? Seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Hmm, penasaran kan? Tonton video ini sampai habis untuk menemukan jawabannya, oke? Bumi berputar sangat cepat dan konsisten Kalau kalian berpikir bumi berputar dengan sangat pelan hingga kita tidak bisa merasakan putaran itu Maka kalian salah besar Sebaliknya, bumi justru berputar dengan sangat cepat Saking cepatnya, kita sampai tidak pernah merasakan bahwa bumi itu berputar Kecepatan bumi berputar pada porosnya mencapai 1600 km per jam Sementara kecepatan bumi saat melintasi orbitnya untuk mengintari matahari adalah 107.000 km per jam Kita tidak bisa merasakan bumi berputar karena selain terlalu cepat, laju kecepatan juga konsisten Saat berputar pada porosnya atau mengintari matahari, kecepatan bumi tidak pernah turun atau naik Jika bumi sampai merubah kecepatannya, maka kita akan dapat merasakan perubahan itu Dan itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi Seperti naik pesawat Oke, untuk mempermudah penjelasannya, coba bayangkan kalian sedang naik pesawat Oke, yang belum pernah naik pesawat, coba dulu untuk beli tiket Jakarta-Bandung yang murah untuk testing Oke, balik lagi ke pembahasan Perputaran bumi yang sangat cepat dan konsisten ini bisa diibaratkan seperti saat kalian sedang naik pesawat Ketika pesawat sudah mengundara dan terbang dengan kecepatan yang stabil Maka kalian yang ada di dalamnya tidak bisa merasakan bahwa pesawat yang kalian sedang naiki sedang melaju dengan kecepatan tinggi Seperti halnya kalian masih bisa beraktifitas dengan normal di bumi Kalian juga masih bisa berjalan, berbicara, makan, bahkan tidur di dalam pesawat Ini karena kecepatan laju pesawat juga konsisten Sama seperti kecepatan rotasi bumi Kalian baru akan merasakan perubahan saat pesawat akan tinggal landas atau mendarat Karena adanya kecepatan pesawat yang berubah Maka seluruh tubuhmu pun akan ikut berguncang Dan tepat di sekeliling kalian juga ikut bergetar Nah kira-kira seperti itu juga yang kalian alami dan kalian rasakan saat kalian ada di bumi Mengapa kecepatan bumi itu selalu konsisten? Kalian pasti bertanya-tanya kenapa kecepatan bumi saat berputar seralu sama Bumi adalah salah satu delapan planet yang mengintari matahari Setiap planet memiliki orbit lintasnya sendiri-sendiri Sehingga mereka tidak mungkin bertabrakan satu dengan yang lainnya Bumi pun bisa melaju dengan bebas di orbitnya sendiri tanpa ada planet lain yang menghalanginya Karena itulah rotasi dan revolusi bumi selalu bisa lancar dilakukan oleh bumi Inilah mengapa bumi bisa berputar secara konsisten Karena tidak ada apapun yang menghalanginya atau bahkan menghentikannya Hal ini juga berlaku untuk semua planet yang mengintari matahari Nah jadi gimana dengan penjelasan barusan? Sekarang kalian sudah paham bukan? Mengapa kita tidak merasakan bumi berputar sangat kencang? Perputaran bumi pada porosnya dan perputaran bumi pada orbitnya Yang mengelilingi matahari ini sudah ada sejak awal terciptanya galaksi kita ini Sebenarnya ada banyak tanda-tanda alam yang membuktikan Bahwa kita bisa merasakan perputaran bumi Misalnya saja seperti hembusan angin Dan awan-awan yang bergerak di langit Nah sekian dulu ya video dari channel bicara kali ini Jangan lupa saksikan video-video channel bicara yang lainnya Dan bagi kamu yang belum subscribe Tekan dulu tombol subscribe-nya Karena video selanjutnya masih membahas tentang astronomi lagi Terakhir terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video channel bicara selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax